Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya kembali menceritakan sebuah film inspiratif yang bertema mobil dan balapan. Namun bukan balapan di sirkuit seperti biasanya, kelompok ini melakukan balapan ekstrim dengan segala jenis kendaraan. Para penonton tentunya menyukai hal seperti ini, karena terasa lebih menegangkan. Salah satu yang paling nekat di antara mereka, bernama Kla. Hal itu sampai membuat Pat, seorang DJ di tempat itu jatuh hati padanya. Sebelum bergabung, Kla adalah seorang pembalap liar. Dan karena suatu alasan, dia pergi dari rumah kemudian tinggal di sini. Kegiatan yang sering dilakukan kelompok itu adalah menjadi joki roda gila, atau orang-orang sering menyebutnya dengan tong setan. Hanya orang yang memiliki nyali besar, yang bisa melakukannya. Bos dari kelompok ini bernama Krit. Dialah yang mengatur seluruh kegiatan yang akan mereka lakukan. Termasuk juga, melakukan bisnis gelapnya. Selain balapan, mereka menjadi kurir untuk mengantarkan barang terlarang. Agar tidak ketahuan, kelompok ini menyamar menggunakan kendaraan pengangkut kubis. Namun kali ini sesuatu terjadi. Tiba-tiba salah satu mobil meledak. Ternyata, mereka sudah diincar oleh seseorang. Mendengar info penyergapan itu, Suha, tangan kanan dari bos Krit langsung bergerak. Dengan cepat dia memacu mobilnya, untuk menjemput mereka. Sementara itu, kedua mobil yang tersisa panik, sampai kehilangan konsentrasinya. Apalagi, satu mobil kembali berhasil diledakan. Penyergapan ini sudah dipersiapkan, sehingga tidak ada yang berhasil lolos darinya. Mobil itu terlempar, bahkan sampai terjun ke jurang. Dengan kondisi seperti ini, kurir itu akhirnya mati. Semua paket berhasil dirampas, kemudian orang itu pergi. Setelah beberapa menit, akhirnya Suha sampai di sana. Perasaannya tidak karuan, mengetahui anggotanya tewas. Untuknya dia menemukan rekaman CCTV, dari mobil yang diledakkan. Dengan cepat dia melaporkannya pada bos Krit. Tentu dia kaget mendengarnya. Dengan cepat dia ingin pergi, untuk memberitahu rekan bisnisnya. Mereka adalah Ken dan Joe. Tentu saja mereka marah atas kejadian ini. Karena pengiriman menggunakan anak buah dari Krit, dia merasa bertanggung jawab, dan ingin mencari pelakunya. Di tempat lain, Kla ditelpon oleh kakaknya yang bernama Fan. Sudah bertahun-tahun Kla tidak pulang ke rumah. Fan memberitahu bahwa ibunya sedang sakit. Walaupun mendengar itu, Kla tidak ingin pulang. Ternyata yang membuatnya pergi selama ini, adalah karena konflik dengan ibunya. Dahulu ketika Kla sering balap liar, terjadi sebuah kecelakaan. Salah satu motor mengenai ayahnya, kemudian meninggal dunia. Ibunya terguncang, kemudian menyalahkannya. Hal itu membuat hubungannya renggang, sehingga Kla pergi dari rumah. Sejak saat itu, yang selama ini menjaga ibunya adalah Fan. Dia juga meneruskan usaha ayahnya, yaitu mengurus sasana Muay Thai. Karena memang menyukainya dari kecil, Fan berlatih keras, sampai pernah menjadi juara Muay Thai dua kali berturut-turut. Namun karena terus mengurusi ibunya yang sedang sakit, pengeluarannya ikut membengkak. Malamnya dia melihat undangan terbuka, dalam pertandingan MMA. Uang hadiahnya sangat besar, dan bisa membiayai perawatan ibunya. Mengetahui kesempatan itu, dia ingin mengikutinya. Di lain tempat, Ken dan Joe sedang membicarakan kejadian sebelumnya. Ken mencurigai krip, atas musibah yang menimpa bisnisnya. Namun, hal itu tidak akan mempengaruhi rencananya. Ternyata yang mengatur undangan terbuka dalam pertandingan MMA, adalah Ken. Dan tentunya, semua polisi pasti sibuk menjaga tamu penting yang datang. Kelengahan itu ingin dimanfaatkan, untuk mengantar paket besar di hari yang sama. Sudah saatnya, Boskrit memanggil kelompoknya. Dia menayangkan rekaman CCTV, peristiwa yang membuat temannya meninggal. Tentu saja Boskrit akan mencari tahu pelakunya. Oleh karena itu, mereka diminta tetap fokus, dalam melakukan pekerjaannya. Seperti sebelumnya, mereka melakukan pertunjukan roda gila. Bahkan kali ini pertunjukannya lebih ekstrim. Telah dengan motornya melompat dari kejauhan, dan masuk ke dalamnya. Semua melakukannya dengan baik, begitu juga dengan Fan. Dia mulai intens berlatih, untuk mempersiapkan dirinya. Terlihat sekali bahwa Fan memikul beban yang sangat berat. Sudah tidak kuat memendam, dia menceritakan pada temannya. Ternyata, jantung dari ibunya bermasalah. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menerima donor jantung, atau transplantasi jantung buatan. Namun untuk melakukannya, dibutuhkan uang yang sangat banyak. Oleh karena itu, dia harus memenangkan pertandingan ini, bagaimanapun caranya. Sedangkan Telah, walaupun hubungannya sudah renggang, dia tetap mengkhawatirkan ibunya. Melihat itu, pacarnya memberikan dia nasihat. Dia menyuruh Telah untuk menemui ibunya. Sepahit apapun kejadian yang dia alami, semua tidak akan berubah apabila dia hanya diam saja. Dan yang paling penting adalah, Telah harus memiliki kepercayaan diri, bahwa dia bisa melakukannya. Mendengar itu, pikirannya mulai terbuka. Dia merasa beruntung, memiliki pacar yang bisa mengarahkannya pada hal yang baik. Di lain tempat, ternyata selama ini Ken mengawasi Crit dan Joe. Seperti biasa, Crit selalu bersama tim akrobatnya. Sedangkan Joe, masih sibuk mengurus pertandingan MMA tersebut. Konferensi pers sebelum pertandingan sesungguhnya, akhirnya dimulai. Walaupun tidak mengurusinya, Crit juga datang ke sana. Pertandingan ini mempertemukan antara Fan, dengan juara MMA tahun lalu yang bernama Yuna. Ternyata dahulu mereka pernah bertanding. Pada saat itu Yuna masih lemah, dan berhasil dikalahkan. Namun kali ini dia sudah mengalami banyak peningkatan, dan hasilnya menjadi susah untuk diprediksi. Terlihat sekali bahwa Yuna ingin membalas kekalahannya dahulu. Tanpa sengaja sua melihat pengawal dari Yuna, memiliki tato yang sama dengan pembunuh anak buahnya. Tentu saja dia langsung membuntutinya. Setelah konferensi pers itu, Fan mulai giat berlatih. Dari latihan fisik, sampai dengan sparing bersama kawannya. Melihat lawannya nanti, dia tahu bahwa pertandingan ini tidak akan berjalan mudah. Namun dia ingin tetap menang, tentu demi ibunya yang sedang sakit. Di momen itu, tiba-tiba dia melihat kelap pulang. Tentunya Fan tidak menyangka, dan merasa senang. Malamnya mereka semua makan bersama. Tiba-tiba Fan ditelepon oleh seseorang. Dan setelah itu, ekspresi wajahnya berubah. Sepertinya ada hal yang disembunyikan mengenai percakapan itu. Sesampainya di rumah, Kla ingin langsung menemui ibunya. Namun kali ini, ibunya sendiri yang menghindarinya. Walaupun situasi belum berubah, Fan tetap menyayangi adiknya tersebut. Di tempat lain, ketiga petinggi sedang berkumpul, untuk membahas rencana selanjutnya. Karena sebelumnya pekerjaan dari Krit bermasalah, semua urusan kini ditangani oleh Joe. Krit hanya diam saja, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di waktu yang sama, Suat terus mengamati orang yang dicurigainya itu. Akhirnya dia yakin, bahwa orang itu memang sama, dengan orang yang membunuh anak buahnya. Dia langsung mengirimkan foto itu pada bos Krit. Melihat itu akhirnya dia sadar, bahwa Jolah dalang dibalik semua ini. Krit masih diam saja, dan mengikuti permainannya. Setelah kembali, dia mengumpulkan seluruh anak buahnya. Dia membuat rencana untuk membalas perbuatan Joe, dengan hal yang serupa. Yaitu dengan merampas barang kirimannya, dan melenyapkan orang yang membunuh anak buahnya. Kali ini seluruh anak buahnya ikut serta, termasuk juga dengan Kla. Semua orang mempersiapkan dirinya masing-masing. Baik Fan maupun Yuna, terus berlatih untuk mencapai kondisi maksimalnya. Sedangkan Joe, dia mengatur segala rencana pengiriman paketnya. Tiba-tiba, ibu dari Fan jatuh pingsan. Mendengar kabar itu, Kla bergegas menuju ke sana. Karena usahanya yang begitu keras, di momen itu ibunya memaafkannya. Karena kondisi ibunya memburuk, mereka berdua harus segera mendapatkan uang, untuk transplantasi jantung buatan. Fan teringat dengan telpon sebelumnya. Ternyata yang menelpon adalah Joe, dan meminta dirinya untuk kalah. Tentu dia akan dibayar, dua kali lipat dari hadiah pertandingan itu. Dan saat ini, Fan berpikir untuk menerimanya. Boskrit mengetahui masalah yang menimpaklah. Walaupun misinya belum dimulai, dia memberikan sebagian bayarannya. Boskrit ingin melindungi seluruh anak buahnya, karena baginya mereka adalah keluarga. Karena memiliki tugas lainnya, Kla menyuruh pacarnya untuk memberikan uang itu pada kakaknya. Semoga dengan begitu, bebannya selama ini bisa berkurang. Dan sekarang, tibalah hari pertandingan antara Fan dan Yuna. Seperti yang diperkirakan, banyak polisi mengawal para tamu VIP. Semua berjalan seperti keinginan Ken. Di waktu yang sama, anak buah dari Joe sedang melakukan transaksi. Setelah memenuhi kesepakatan, barang itu dimasukkan pada kontener. Ternyata, anggota dari Boskrit sudah menyamar. Mereka memindahkan muatan itu, dan langsung membawanya. Sementara itu, anak buah dari Joe sudah membawa uangnya. Dan ternyata, Kla dan temannya juga sudah menunggunya. Ketika melihat mobil itu sudah di depan, saatnya bagi Kla untuk menjalankan misinya. Dengan cepat mobilnya dia keluarkan, dan mengejar orang itu. Tentunya mereka dengan cepat sudah berada di belakangnya. Temannya langsung mengeluarkan senjata, dan menembakinya. Telah mencoba mengelilingi mobil musuhnya, agar tidak bisa ditembak. Tidak siap akan penyergapan ini, semua yang ada di mobil itu akhirnya tumbang. Setelah mengambil uangnya, mereka mengirimkan bukti bahwa musuhnya sudah mati. Melihat foto itu, bos Krit merasa puas. Misinya berhasil, dan tidak sabar melihat ekspresi dari Joe. Atas perintah bosnya, Suha langsung memberikan bayarannya untuk Kla. Akhirnya uang yang dibutuhkan sudah mencukupi, untuk melakukan operasi pada ibunya. Pertandingan antara Fan dan Yuna akan dimulai. Seperti yang diperkirakan, dari awal Yuna langsung menyerang. Berkali-kali Fan dikunci, dan hanya bisa bertahan. Beruntung waktu untuk ronde ini sudah habis, sehingga wasit memisahkannya. Tiba-tiba Kla datang, dan memberitahukan soal uang itu pada Fan. Mendengar itu, beban dari Fan sudah hilang, dan dia bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Mereka berdua bertarung dengan sengit, dan saling melayangkan pukulan. Anak buah dari bos Krit juga masuk ke sana, dan menunggu instruksi selanjutnya. Suha memeriksa bagian atas, dan ternyata menemukan orang dari Joe. Orang itu adalah sniper, yang ditugaskan untuk menghabisikan. Mereka berdua akhirnya saling baku hantam, seperti Fan yang bertarung di bawahnya. Yuna berhasil menjatuhkan Fan, dan langsung memukulnya bertubi-tubi. Seketika Fan teringat akan masa kecilnya, yang ingin menjadi hebat seperti ayahnya. Hal itu memberikannya kekuatan, untuk bangkit dan membalikkan keadaan. Seketika dia berhasil memojokkan Yuna. Dengan pukulan terakhirnya, akhirnya Fan membuatnya tumbang. Semuanya tampak senang, kecuali Joe. Sialnya Suha berhasil dijatuhkan, dan orang itu sudah siap menembak. Namun tembakannya meleset, karena Suha langsung bangun, dan berhasil menjatuhkan orang itu dari atas. Tidak ada pilihan lain, Joe ingin menghabisikan dengan tangannya sendiri. Untungnya anak buah dari krit di sana, dan menembak Joe terlebih dahulu. Sudah ketahuan oleh semuanya, Joe berusaha kabur. Kla yang melihatnya, langsung mengejarnya. Apalagi menggunakan mobil, tentu Kla tidak kalah darinya. Dia memacu mobilnya dengan cepat, dan tidak akan melepaskannya. Bahkan mereka berdua nekat kejar-mengejar di jalan raya. Ketika ada kesempatan, Kla langsung menghadangnya. Di sana Joe langsung mengeluarkan senjata, dan menembakinya. Kla hanya bisa mundur, dan terus menghindari pelurunya. Sialnya mobilnya melompat, dan terbalik. Kecelakaan itu, langsung membuat Joe tewas di tempat. Sedangkan Kla, kondisinya sangat kritis. Dengan cepat Kla dilarikan ke rumah sakit. Menyadari kondisinya semakin buruk, Kla membuat permintaan terakhir. Dia ingin mendonorkan jantungnya, pada ibunya. Hanya ini yang bisa dia lakukan, untuk menebus kesalahannya dahulu. Beberapa minggu kemudian, ibunya sudah membaik. Dia merasa rindu dengan Kla. Walaupun sekarang sudah tiada, jantungnya akan selalu bersama ibunya, untuk selama-lamanya. Kita tidak akan bisa mengulang waktu, untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Yang bisa dilakukan, adalah belajar hidup dengan menanggung semua itu, dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like share subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.